Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpharimek Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menjaga tutorial bagaimana cara mengikuti kursus online Nah entah itu kalau kalian itu sedang ingin menjadi pramu saji atau sebagai pelayan yang berada di hotel gitu ya teman-teman ya Nah biasanya di hotel-hotel yang besar itu atau di restoran-restoran itu diwajibkan untuk mempunyai kemampuan atau keahlian bahasa yang mempunyai teman-teman ya Nah jadi diwajibkan untuk mengikuti kursus atau les teman-teman ya Nah kalau kalian tidak punya waktu untuk pergi ke les gitu ya atau ke kursus gitu ya yang benar-benar kursus ada tempatnya gitu ya Nah kalian bisa install aja aplikasi Mondeli Language teman-teman ya Kalian bisa install aplikasi ini itu di Playstore teman-teman ya Kalian download aja di Playstore Nah kalian buka dulu disini aplikasi Mondeli Language-nya teman-teman ya Nah kalau kalian ingin mengikuti kursus online untuk pramu saji Sebenarnya tidak cuma pramu saji sih teman-teman ya Ada banyak karir yang bisa kalian tempuh dengan kursus-kursus yang ada di aplikasi Mondeli ini teman-teman ya Nah caranya itu tinggalkan login dulu ke akun kalian Kalau kalian belum mempunyai akun kalian daftar dulu teman-teman ya Kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk daftar Kalian bisa cek aja di deskripsi video ada caranya untuk daftar ke akun Mondeli teman-teman ya Nah langsung aja disini kalau kalian sudah login sudah mempunyai akun Kalian tinggal pilih aja disini ada ikon head teman-teman ya Atau topi wisuda Kalian bisa klik aja disini Nah kemudian kalian bisa langsung aja melakukan pendaftaran atau mengaktifkan kursus pramu saji ini Dengan cara kalian klik aktifkan Kemudian kalian bisa pilih aja kalian tuh pengen belajar menjadi pramu saji ini dalam waktu 1 bulan Atau 12 bulan teman-teman ya Menggunakan paket ini teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya untuk mendaftar atau mengikuti kursus online di Mondeli Atau mengikuti kursus untuk karir pramu saji Nah kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih pink kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman kita aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan semoga tutorial kali ini bermanfaat teman-teman ya Sampai jumpa di next video Bye Sampai jumpa di next video